Terus yang kedua, lakukan pembersihkan dengan karbu cleaner dari sini. Import, lebannya, yang terlihat benar-benar keluar airnya ke sana. Biasanya menghabiskan sampai satu botol karbu cleaner. Nah terus, yang langkah ketiga, ininya kita buka. Kita buka dulu. Ini ada spoyer, biasanya spoyernya mampet. Jadi nggak lancar dia. Ini ada bensinnya. 400 ribuan mampet lebih. Ini dia spoyernya. Bukannya pakai kunci T. Yang dibuka jangan bagian kecilnya dulu. Tapi bagian kecil boleh. Terus bagian yang gede ada dua kunci. Nah ini kan ada lubang tiga lubang kecil ini, biasanya dia mampet. Jadi cerah cukup mudah. Jadi cerah cukup mudah, nanti dibuka dulu ininya atau disemprot langsung pakai karbu cleaner. Lubang-lubang kecil ini juga. Lubang-lubang kecil ini juga. Semprot juga pakai karbu cleaner. Kira-kira udah bersih. Semprot juga bagian ini. Lalu kita pasang lagi. Kalau misalkan yang mati sama sekali. Sebenarnya cara kerja mesin fogging semua sama. Yang pertama ada api. Api keluar. Yang kedua ada bensin. Bensin naik nggak? Yang ketiga jantungnya yaitu membran yang tadi. Yang ini. Jadi kalau misalkan semuanya udah oke. Berarti tidak ada masalah dengan fogging. Tapi kalau yang seperti teman saya yang di Bali itu. Katanya setiap dibuka kran solar, mati. Itu ada dua kemungkinan. Tiga kemungkinan besar. Yang pertama. Spoyer yang tadi. Yang kedua membrannya kotor. Yang ketiga. Bagian resonator atau knalpot bagian dalamnya yang kotor. Itu yang harus dibersihkan. Nah kalau misalkan dengan cara diogrok-ogrok sama karbu cleaner. Masih tetap dibuka. Berarti harus dibongkar semua. Terus ininya ditutup. Pakai plastik. Ini ditutup pakai plastik. Ini ditutup pakai plastik yang kuat. Direndam pakai bensin. Selama kurang lebih satu jam. Biar kotorannya hancur. Di situ. Yang pentingnya tinggal pasang lagi. Oh ya. Dan untuk busi. Untuk busi itu harus renggang. kalau untuk pogging beda dengan busi motor kalau motor ini terlalu renggang ya terlalu renggang tapi kalau di pogging ini harus benar-benar renggang banget seperti ini baru dia nyala sempurna kayak Tommy Rafael ya sempurna jadi kalau dia terlalu rapat biasanya gini kentalanya kadang memang busi udah jelek diganti hanya rapat seperti ini itu maka pogging tidak akan nyalanya susah jadi memang harus untuk pogging itu harus benar-benar renggang baru dipasang Oke untuk tutorial kali ini saya cukupkan sekian terima kasih sampai jumpa kembali dalam tutorial selanjutnya nanti kita akan memberikan tutorial mesin pogging yang lama seperti ini sip sampai jumpa